17 pemuda-pemudi dari berbagai daerah Indonesia mengiringi seorang pemudi Megawati Soekarno Putri pembawa bendera pusaka Sang Saka Dribarna betapa tidak besar rasa terima kasih dan terharu segenap rakyat Indonesia pada Sang Saka karena ialah yang menjadi saksi utama pada perjuangan patriot-patriot pelopor bangsa dalam nyala api revolusi dengan mempertaruhkan segala darah dan jiwa raganya demi Indonesia Raya kita bukan sekadar mengutir pemerintahan Belanda dari Indonesia revolusi kita menuju lebih jauh lagi daripada itu revolusi Indonesia menuju tiga kerangka yang sudah terkenal revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi dalam parlom dan eksploitasi dalam nasion-parnasion bagaimana revolusi yang demikian ini mau dimandekan dengan kata bahwa revolusi sudah selesai bagaimana revolusi demikian ini dapat dijalankan terus tanpa romantik, tanpa dinamik, tanpa dialektik nah, apa yang saya ceritakan diatas ini adalah pengalaman beberapa tahun yang lalu hampir-hampir saja kita kebedingan sama sekali hampir-hampir saja kita obrik sama sekali hampir-hampir saja kita mati kuku sama sekali kalau kita tidak lekas-lekas banting setir ke jalan benar kembali dan dengan itu memberi kembali kepada revolusi Indonesia ia punya rematik, dinamik, dan dialektik dengan koreksi banting setir ini kita kembali beri kepada revolusi Indonesia ia punya jurusan ia punya arah ia punya direksi dengan itulah maka pada permulaan pidato ini karena itulah maka pada permulaan pidato ini saya berbicara tentang pengalaman di masa yang mampu dan jurusan untuk masa yang akan datang selamat menikmati Terima kasih.